Kalian sana itu, dulu saat Bapak ditengkaran, betul-betul ini, tak ada ini kita punya. Terima kasih telah menonton. Bapak Tua kau jaga di sana sana, supaya jangan sampai. Artinya supaya jalan itu selalu ada, bersih. Jadi kalau orang memprotes saya, memprotes kita dan kita punya anak-anak, kita semua, David Tondua itu salah satu saksi. Saya harus dikenalkan salah satu saksi untuk saya, untuk kami. Karena dulu kita mau tolak peral, kita harus cari makan di sini. Siapa Bapak dia tanam karet, nanti simbang itu. Waktu doster masuk itu, usul ini, lokasi ini, orang usul kita karet. Ada nenas, ini saya bukan jadu tertipu, bukan saya mimpi, tapi batu-batu ini kita punya tanah. Ini lurus yang ini, sok ada di sana. Sok. Ini batu-batu sok. Mereka datang untuk menyaksikan kami punya papan nama yang kami taruh di batas tanah ini, jadi bukan kami sendiri. Mereka juga termasuk bantu kami di sini, sebagai kepala suku, dan Bapak Wakab sebagai saksi. Tadi ada kepala suku dari Manjar. Ini kami punya Bapak Kepala Suku, khusus kami. Kemarin Biananim, ini Bapak Nabas, kami keluarga, termasuk ini tadi punya salah satu orang tua, dari kami Marga Mahuse, ini salah satu juga, Bapak Nani ini. Kalau memang orang tidak yakin dan tidak percaya bahwa itu orang muyu, tapi sebenarnya tidak. Bukan kami sekarang, anak-anak ini, yang mengambil keputusan bahwa Nani kau masuk dalam keluarga kita, keluarga masuk. Tapi dulu, kami punya cerita sedikit sejarah tentang Nani, Bapak Nani, ini khusus keluarga Kondomo, yang ambil itu bukan kami, tapi kami punya tete. Kami punya orang tua. Jadi Bapak Nani, khusus keluarga Kondomo, mereka sama-sama kami akui bahwa mereka punya hak itu, sama dengan kami keluarga masuk. Itu saja yang perlu saya sampaikan, sehingga ini perlu jelas, sehingga orang tidak perlu tanya-tanya bahwa kenapa Nani itu selalu ada kegiatan, dia selalu ikut. Tapi itu memang keputusan dan itu memang sudah dari dulu, dari kami punya orang tua-tua. Kami tidak sekarang kemarin, kami tidak bermimpi ini hari, tapi tidak, itu memang sudah dari kita punya orang tua-tua. Itu supaya semua jadi tahu, pada saat ini saya perlu jelaskan itu. Itu saja, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan kami ini, tidak sepatah sampai di sini saja, tapi akan kami lanjutkan sampai dengan tanah-tanah yang betul-betul masih betul-betul hak milik kami, Marga Mahuse, kami akan lakukan dan kami akan buat seperti ini. Itu saja. Saya sebagai Kepala Sukar, Uyuh, Mandobo, Jair, Awyuh, saya menjadi saksi, menjadi saksi untuk Marga Mahuse, karena kami semua turut hidup di sini. Dan kami mati nanti kubur di sini, di Tanah Mahuse. Jadi kami juga turut mendukung untuk Tanah Mahuse. Itu saja, terima kasih. Menandakan bahwa ini kami punya batas tanah antara Marga Mahuse dengan Marga Ndiken. Jadi, betul-betul ini kami sudah taruhkan tapal batas ini, tidak boleh lagi orang ganggu kami, tidak boleh lagi orang bilang kami salah, tapi ini betul-betul kami yakin dan kami percaya bahwa tanah ini batas di sini. Itu saja pembicaraan atau komentar sedikit dari saya, dengan saya punya Ketua Marga, dengan beberapa saksi-saksi yang lain, mereka menyaksikan kami. Itu saja sedikit komentar saya. kami percaya bahwa di depan kami gereja ada dan kami percaya Injin. Tidak boleh takut siapapun. Ada pemerintah dan kami percaya bahwa ada gereja yang memelindungi kami. Itu saja. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan saya hanya minta kepada seluruh Marga Mahuse, mari kita sama-sama. Jangan kami hanya satu-dua orang datang, jangan juga datang hanya sebentar, besok sudah tidak datang. Saya harap supaya mari kita bersatu. Itu saja sedikit yang saya perlu sampaikan, sehingga saudara-saudara perlu tahu. Terima kasih. Dan selamat. Terima kasih.